CV Taruna Karya Subang diduga gunakan bahan-bahan material tidak sesuai rap dan abaikan K3 Reportika, Subang, Jabar Beberapa kali awak media mendatangi proyek pembangunan ruangan laboratorium komputer SMPN 4 Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jabar Kedatangan terakhir Sabtu, tanggal 16 September tahun 23 Pantauan awak media Pertama, ketika beberapa kali awak media mendatangi proyek Proyek tersebut belum pernah ketemu dengan pemilik CV Taruna Karya dan petugas pengawas dari dinas terkait Dugaan dengan hal itu lemahnya pengawasan Kedua, diduga CV Taruna Karya menggunakan bahan-bahan material tidak sesuai rap Rencana anggaran belanja atau spek Salah satunya pasir menggunakan atras Semen diduga harganya lebih murah Bata merah diduga kurang matang diduga pembakarannya pakai dedak Maka dengan hal itu diduga hasil bangunan tidak akan bertahan lama Begitupun bahan-bahan material yang lainnya diduga tidak sesuai spek Ketiga, para pekerja tidak menggunakan APD Alat pelindung diri seperti helm, sepatu boot, rompi, sarung tangan, dan masker Diduga mengabaikan K3, keamanan, kebersihan, dan keindahan Dimana proyek pembangunan tersebut tertulis di papan informasi proyek Pekerjaan, pembangunan ruangan laboratorium komputer SMPN 4 Purwadadi Lokasi, Kej, Purwadadi Kap Subang Sumber dana, APBD, DAK, tahun 2023 No SPK, PK, pukul 1 lewat 2 garis miring 39 garis miring SP.SMP 14, PPK, disdikbud, pelaksana, CV, Taruna Karya Nilai kontrak, RP, 338.387.900 Waktu pelaksanaan, 120 hari kalender Hal bahan-bahan material standar Pelaksanaan, CV, Taruna Karya Pak Dadan dan Pak Firman Datang kurang lebih seminggu sekali Saya tidak punya nomor teleponnya Ucap Wisnu, pekerjaan dilaksanakan oleh 6 orang dari Subang Dengan dibayar tukang RP, Rp120.000 Hari, Kenek dibayar RP, Rp110.000 Hari, pungkasnya dari Subang Winata Reportika melaporkan Terima kasih telah menonton!